Halo semuanya ketemu lagi dengan Ahulia, jadi beberapa hari yang lalu aku sempet beli produk-produk Wardah yang seri Insta Perfect dan dari situ aku kepikiran untuk cobain produknya, tes produknya sekaligus nih aku pengen tahu nih produknya kira-kira oke nggak kalau nanti aku pakai pas lebaran. Produk-produk yang kemarin aku beli adalah produk Insta Perfect yang untuk complexion, jadi aku punya yang skin primer dan juga ada ini concealer. Nah terus juga aku beli yang buat bagian mata, jadi aku punya eyebrow dan juga aku punya eyeliner. Nah nggak mungkin kan aku cuma menggunakan empat produk ini aja untuk menghasilkan satu look makeup, jadi aku ambil beberapa koleksi aku dan juga koleksi adik aku untuk jadi satu tampilan look. Nah semuanya itu aku menggunakan produk-produknya Wardah, cuma ada satu sih aku pakai yang makeover eyeshadownya, nanti aku pakai ini. Kenapa? Karena aku nggak punya, adik aku juga nggak punya eyeshadownya Wardah, jadi pakai yang ini ya, pakai saudaranya. Tanpa lama-lama ayo langsung kita mulai. Yang pertama karena aku pakai adalah ini, ini adalah Wardah Insta Perfect Perfection Skin Primer. Ini aku tadinya awalnya mikirnya adalah dia kayak buat nahan minyak, tapi sepertinya ini lebih ke arah menghaluskan pori-pori. Jadi kurang lebih mirip sama si Emina yang aku dulu Porenger, aku udah pernah pakai juga. Nah kurang lebih sih seperti itu. Nah ini sebenarnya kali kedua aku pakai produk ini, jadi kemarin udah sebenarnya aku udah pakai. Kalau aku lihat ya dari hasil teksturnya itu, dia hampir mirip warnanya sama punyanya si Emina, cuman dia entah kenapa punya aku tuh kayak geradakan kasar gitu loh, aku nggak tahu kenapa. Itu sih kelihatan tampaknya seperti itu aja sih, tapi pas dipakai aku ngerasanya sih nggak ada masalah. Biasanya aku pakai di area-area yang pori-porinya besar, kayak di sini nih, di pipi, di hidung, dagu, sama dahi. Hampir semuanya sih. Pas pakai aku kayak ingat lagi waktu aku pakai si Emina Porenger, kurang lebih sama seperti itu. Jadi dia tuh kayak langsung membawur dengan kulit. Terus dia juga membuat pori-porinya jadi lebih kelihatan blur. Dan otomatis kalau udah kayak begini, jadinya sih tampilannya lebih matte. Karena tadi aku info dulu, aku tuh tipe kulitnya sebenarnya adalah kering. Apalagi ini saat lagi puasa, jadi lumayan tambah ekstra kering. Tadi aku mempersiapkan kulit aku dengan menggunakan moisturizer dan juga lotion yang hydrating. Cuma karena ini kayaknya agak kering nih, jadi aku jatuhnya tuh bukan kayak yang... Biasanya kan aku pakai basah-basah gitu kan. Ini tadi nggak lebih jatuhnya kayak kulit normal biasa aja. Nah tadi setelah dipakaiin primernya, jadinya kelihatan lebih matte. Selanjutnya biasanya kalau abis kayak gini tuh aku pakai foundation atau pokoknya base makeup. Atau kalau di saat ini nih harusnya pakai si cushion-nya. Cuma kebetulan karena kemarin aku udah cobain produknya, yang tadi empat-empatnya itu yang aku baru beli. Jadi aku tahu kalau aku harus pakai ini dulu, si concealer-nya. Namanya adalah warna Insta Perfect Quick Fix Cover Correct Concealer. Nah ini aku belinya yang warna beige. Jadi setelah aku tuh dia ada dua warna, ada yang beige sama yang light. Karena aku takut terlalu terang, jadinya aku pikir aku mau pilih warnanya yang beige aja. Tapi ternyata pas dipakai, dia warnanya tuh gelap jatuhnya di kulit aku. Nah kita lihat ya, kayak ini aku ada bekas jerawat yang hitam gitu. Nah ini aku tempelin ya. Tuh, dia jadi warnanya tuh kayak gelap banget di kulit aku. Makanya pas kemarin aku sampe cobain di atas dari si cushion aku yang pakai. Nah pas pakai ini di atasnya itu jadi kayak warnanya jadi berantakan gitu. Karena dia lebih gelap kan jatuhnya. Makanya karena itu aku lebih prefer warna ini aku pakaiin di sebelum pakai base makeup. Terus dia itu jatuhnya kayak bukan yang cair. Jadi lebih kayak krim yang agak pekat gitu. Tapi kalau dibawur sih bisa sih. Cuman ini mungkin harus agak hati-hati kalau kulitnya yang kering ya. Karena takutnya jadi patchy gitu. Dan satu hal yang aku nggak suka dari produk ini. Jadi ini kan bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita mengeluarin si produknya itu harus diputerkan. Tadinya aku tuh hati-hati kan mengeluarinnya takut kebanyakan. Terus karena dia nggak keluar-keluar jadi aku kayak berkali-kali gitu. Dan ternyata produk itu tiba-tiba keluar terus jadi kayak banyak banget. Dan jadinya berantakan dan sayang ya kalau menurut aku jadi kebuang. Nah akhirnya pas udah pertama kali kan pakai. Terus pas kedua kali aku pakai aku juga ngewan lagi tuh pelan-pelan. Nah itu aku keluar lagi. Akhirnya ya balik lagi aku puter-puter lagi dan akhirnya jadi bleber lagi. Jadi aku kayak bingung gimana sih cara pakai si ini. Yang ini muternya kayak gimana karena dia kayak keluarnya ya tiba-tiba gitu aja. Dan jumlahnya jadi kayak terlalu banyak. Kayak ini aku tadi nih belum aku puter. Ini aku coba puter ya. Nah ini baru, baru bisa deh. Kalau tadi tuh nggak bisa. Nah aku jadi penasaran nih sebenernya yang lightnya itu bakalan terlalu terang apa nggak ya. Ini aku coba di bagian bawah mata ya walaupun sebenernya aneh sih karena lebih gelap kan. Ini aku aplikatornya suka sih karena jadi lebih gampang ngeglide si produknya kan. Walaupun tetep sih kita tetep harus pakai bantuan tangan atau bantuan sponge buat ngeratain. Tapi ini buat di bawah mata jadi bagus loh jadi kayak kayak nggak berantakan gitu. Ngebower dengan rata dan nutupin warna hitaman dari bawah mata aku. Wow bagus juga sih. Oke lanjut karena ini sudah ditutupi semuanya dengan si concealer ini. Aku akan pakai base makeupnya. Jadi ini aku pinjam adik aku. Ini adalah Wardah Insta Perfect yang si Cushion. Ini dia punya yang nomor 12 Ivory. Aku agak cerem sih karena Ivory setahu aku tuh warnanya cerah ya. Tapi kita coba aja. Oke aku ambilnya kebanyakan. Tapi berarti aku pakenya di gede dulu ya. Nah ternyata warnanya aman. Masih aman buat warna kulit aku. Cuman kok aku kayak lebih suka sponsnya si rollover reaction ya? Maaf nih aku juga dibanding-bandingin karena sejauh ini yang aku favorit sih memang secara keseluruhan ya. Walaupun tetap ada plus minusnya. Itu si rollover reaction yang cushion yang baru itu loh. Tapi kalau soal warna sih masuk sih sama warna kulit aku. Jadi gak ada masalah. Aku tadi pikirkan bakal keterangan kan. Ini enggak. Ini masuk sama warna kulit aku. Aku juga tadi pakenya sedikit-sedikit. Jangan rampe terlalu banyak karena takut nanti jadinya kayak cakey. Nah ini enggak tuh. Oke kok oke. Luaranya pas. Nah abis ini aku mau pakai dulu area mata. Aku pakai makeover tapi aku bakal skip. Jadi nanti langsung ke bagian alis dan juga eyeliner ya. Nah selesai aku pakai eyeshadow. Sekarang aku akan pakai si produk ini dulu. Ini adalah Wardah Insta Perfect Dynamic Micro Smooth Liner. Tulisan namanya. Nah ini aku dapet yang warna hitam. Aku gak ngerti deh. Soalnya pas beli itu dia gak ada tulisannya kayak warna hitam atau warna coklat. Nah ini enggak deh. Kayaknya mungkin cuma punya satu warna doang. Dan ini kemarin aku udah pakai juga. Ini tuh sebenarnya ujungnya kayak keruncing gitu. Ini mengingatkan aku sama produk si Automatic Eyeliner-nya Sari Ayu. Dia juga punya seperti ini. Cuman Sari Ayu tuh kayak packagingnya lebih besar. Nah ini lebih kecil. Jadi kayak megangnya juga lebih enak ya. Cuman si ininya nih. Si litsnya ini. Entah kenapa. Kalau pas di... Kita kan taruh nih. Kita taruh. Nah dia tuh sebenarnya ada kayak buat smudge-nya gitu kan. Jadi kayak ada sponge-nya gitu. Untuk bikin smudge. Nah kalau misalnya di smudge gitu. Dia tuh kayak hilang gitu. Kayak ada serpihan-serpihan si litsnya ini. Jadi aku kayak... Dia penggunanya si smudge-nya ini loh gitu. Karena dia nggak ngebaur. Nah ini aku kan kasih lihat. Kenapa aku bisa ngomong kayak gitu ya. Nih. Ini aku pakai. Ini dia hasilnya. Jadi sebenarnya kalau pas di swipe gitu. Dia hasil warna hitamnya itu lumayan pekat. Dan memang sih agak ekstra sih. Kita harus berkali-kali. Karena awalnya tuh pasti dia kayak pudar-pudar dulu. Nah ini sebenarnya aku bikinnya ketebelan. Karena sebelumnya itu aku bikinnya kayak tipis. Terus sekarang aku mau di smudge-smudge-nya gitu kan. Nah. Aku nggak tau nih ini kalau lagi agak tebel gini. Dia bisa nggak di smudge. Ya kalau bisa dilihat ini tuh ya. Sebelah sini tuh kayak langsung hilang gitu. Langsung kayak keangkat. Begitu. Jadi. Aku nggak tau apakah cara aku yang salah. Atau memang produknya nggak bisa di smudge. Aku nggak tau. Coba. Kalau ada yang pernah cobain. Atau punya triknya. Supaya bisa ngebower. Tolong kasih tau ya di kolom komentar. Jadi ya. Aku kurang suka sih. Nah ini juga nih. Dibandingin sama yang Sari Ayu. Sari Ayu tuh lebih bisa. Dia di smudge. Dan. Ini. Kita lihat nanti sih. Tapi aku kemarin. Pas nyobain ini. Dikenain air. Aku. Cuci muka gitu. Di bawahnya tuh kayak. Udah ada. Bekas. Si warna hitam-hitamnya itu. Jadi kayak bleber gitu. Padahal. Katanya sih. Klaimnya nggak bisa bleber. Cuman. Nanti. Aku akan cobain ini. Sampai beberapa jam. Dan aku juga. Cobain pakai air. Nanti. Akan lihat sendiri ya. Karena kemarin aku. Cobainnya tanpa pakai kamera. Karena aku penasaran aja sih. Pengen cobain nih. Gimana hasilnya. Hmm. Patah dia. Harus hati-hati berarti. Oh. Lanjut ke bagian alis. Aku akan pakai si Wardah Insta Perfect. Genius Twist Matic Contour Brow Brush. Ini yang warnanya Deep Grey. Jadi kalau ini dia ada beberapa pilihan warna. Nah ini dia modelnya itu. Kalau tahu. Eyebrownya si Etude House. Yang drawing eyebrow itu. Nah ini kayak begini. Jadi dia bentuknya tuh kayak segitiga. Jadi memudahkan kita. Untuk. Bikin beberapa aplikasi. Jadi misalnya. Aplikasi yang biasa aja. Atau kita mau pakai yang sudutnya aja. Untuk bikin yang. Lebih tipis-tipis. Ini lebih memudahkan. Terus juga kalau temen-temen yang baru. Pertama kali. Ngubahin kayak gini juga. Lebih mudah. Aku akan bingkai dulu ya. Nah ini dia. Warnanya entah kenapa. Aku merasa dia kayak warnanya abu-abu. Tapi abu-abu yang. Lebih cerah. Bukan yang. Lebih ke arah gelap gitu. Mudah-mudahan gak salah ya. Karena setelah aku kan. Kalau deep grey itu. Yang warnanya lebih. Gelap ya. Cuma ini entah kenapa. Kalau di aku sih ngeliatnya. Kayak jadinya terlalu cerah. Kalau kayak gini kan. Kayak masih ketebelan gitu kan. Nah di bagian belakangnya. Dia ada brushnya. Jadi. Kalau segi ini. Ini packagingnya. Aku suka banget. Karena kita gak perlu bawa-bawa lagi kan. Sikat alisnya. Sebenernya aku suka sama si eyebrownya. Cuma ya itu. Aku cuman kurang serak sama warnanya aja sih. Mungkin aku harusnya pilih yang warna hitam ya. Cuma aku kalau pilih warna hitam tuh. Aku agak takut. Karena takutnya kayak. Gede singcan gitu. Sikatnya juga. Bentuknya tuh pas. Jadi gak bakal bleber-bleber keluar. Halus juga. Gak yang kasar gitu. Oke sih kalau dari segi packaging. Jadi aku udah cobain keempat produk yang Wardah Insta Perfect yang baru aja aku beli. Nah abis ini aku mau selesain dulu semua makeupnya. Nanti kita recap. Dan aku akan balik lagi. Ya ini dia hasilnya. Aku udah tambahin makeup-makeup yang lain. Dan sekarang aku mau nge-review semuanya. Jadi yang pertama tadi dipakai adalah si Cushionnya. Walaupun ini bukan Cushionnya yang punya aku. Tapi aku ngerasa. Ini tuh nanti bagus loh. Aku baru sadar. Jadi. Ini aku gak pakein bedak sama sekali. Jadi biasanya kan aku kalau misalnya abis pake Cushion itu. Aku pakein bedakan. Nah ini dia hasilnya tuh. Gak matte. Tapi juga gak dewy. Jadi. Biasa aja gitu kayak. Apa ya. Nyebutin mungkin sartin kali ya. Tapi. Ya gitu deh. Aku suka sama. Hasilnya. Dan. Karena tadi. Udah tertutup. Noda-nodanya tuh. Sama si concealer yang sebelumnya. Jadinya tuh. Aman deh. Jadi gak. Walaupun kalau dari deket sih keliatan sih tetap. Cuman kalau misalnya kayak di kamera gini gak keliatan kan. Ya. Surprising nih. Ternyata bagus Cushionnya. Aku baru. Baru tahu. Dan karena baru coba juga. Terus. Soal si concealernya. Menurut aku. Dia warnanya memang kegelapan. Tapi. Ehm. Buat aku. Dia pas banget buat. Ehm. Nutupin udah-udah yang warnanya gelap. Walaupun menurut aku. Teksturnya sendiri. Dia rada-rada kental. Cuman. Kalau di aku sih. Tadi masih bisa dibawarin dengan gampang. Selama kulit. Bener-bener. Dalam keadaan yang lembab. Lalu untuk primernya. Ehm. Sejauh ini aku ngerasain. Emang sih dia kayak ngebantu. Bikin. Ehm. Tampilan. Tampilan. Atau kulit. Jadi keliatan lebih ngeblur gitu. Aku nggak tau juga nih. Apakah gara-gara si primernya. Jadinya si. Cushionnya jadi bagus di kulit aku. Aku nggak tau sih. Tapi yang pasti hasilnya. Di kulit aku. Bagus. Aku suka sama hasilnya. Lalu. Ehm. Bagian ini. Ehm. Mata. Eyeliner. Aku bilang aku nggak suka. Sorry to say. Aku lebih milih. Punyanya si. Seri Ayu. Yang si. Oh caring maksud aku. Bukan seri Ayu. Jadi si caring colors. Itu dia automatic. Eyeliner. Dia lebih warnanya. Sama sih. Pekatnya sama. Cuman dia lebih. Tahan lama. Lebih stay. Dibandingin sama yang ini. Ehm. Dan kalau di smudge juga. Dia lebih bagus. Dan kalau ini. Nanti. Kita lihat ya. Karena. Kalau menurut pengalaman aku kemarin. Dia jadinya bleber gitu. Kalau udah kena air. Tapi nanti kita akan lihat. Dan kalau soal si. Ininya nih. Si eyebrow nya. Aku juga suka sama. Kemasannya. Ehm. Jadi si produknya sendiri tuh. Ehm. Bagus. Dia warnanya keluar. Terus aku juga suka sama brush nya. Dia lembut. Dia nggak kasar. Terus juga. Ehm. Bentuknya tuh pas. Sama alis aku. Jadi nggak. Nggak bleber kemana-mana. Cuman satu hal. Aku agak kurang suka sama warnanya. Ya. Kurang lebih sih. Itu aja sih. Yang bisa aku share. Per jam sekarang. Ini jam berapa ya. Aku lihat dulu. Oh ini adalah jam. Dua empat dua. Ya jadi. Ehm. Kita akan lihat selama beberapa jam. Karena abis ini. Aku rencananya mau ketemu sama. Teman-teman kantor lama aku. Ehm. Ehm. Jadi pasti keluar. Dan pasti aku akan naik ojek. Nah kita akan lihat gimana-gimana hasilnya. Ehm. Nanti setelah beberapa jam. Ehm. Ya halo semuanya. Sekarang udah jam setengah sembilan. Jadi kira-kira udah. Ehm. Sekitar. 6. Hampir 6 jam. Pemakaian aku. Tadi makeup semuanya. Dan ini. Kalau dari si complexion. Aku suka sih. Dia itu. Berminyak. Tapi gak terlalu parah banget. Padahal hari ini tuh aku keluar rumah. Kondisinya. Terik. Panas. Terus aku naik ojek. Terus aku juga. Naik angkot. Jadi bener-bener ada di outdoor gitu. Terus juga. Ehm. Masuk sih ke indoor. Tapi. Overall ini bener-bener kayak. Kayak masih stay gitu loh. Dan minyaknya tuh jauh lebih sedikit. Daripada. Kalau aku waktu itu cobain si. Roll over reaction. Plus. Emina. Nah aku gak tau nih. Nanti aku mungkin akan coba-coba si. Ehm. Si primernya sendiri. Mungkin nanti aku akan review terpisah lagi. Tapi so far ini tadi pake. Primernya. Sama. Si cushionnya. Ini bagus banget. Bagus banget. Dia gak bergeser. Gak. Gak berminyak. Nah terus kalau misalnya si concealernya sendiri. Dia udah kayak pudar sih. Ini kayak udah keliatan kan. Nah di bagian mata ini juga udah agak-agak pudar. Tapi yang bikin aku sebel adalah. Yang tadi aku udah ceritain. Itu adalah si. Eyeliner. Jadi. Ini mungkin udah agak keliatan. Jadi tuh dia kayak bleber-bleber gitu loh. Emang sih gak terlalu keliatan kalau di kamera gini. Ini. Tapi aslinya tuh kayak. Aku sih ngerasa dia kayak. Ganggu aja gitu. Tapi warnanya masih ada. Masih stay warnanya. Gak. Belum pudar sih sejauh ini. Cuman gitu. Karena kena air. Dia. Jadi kayak. Smudge gitu. Lalu. Kalau soal alisnya. So far dia. Pudar. Tapi gak yang. Parah banget. Jadi. Masih oke. Ya oke. Sekian itu aja. Review aku tentang produk. Wardah Insta Perfect. Yang baru aja aku cobain. Semoga ini videonya bisa membantu kalian ya. Untuk menentukan produk mana yang nanti akan dipakai pas lebaran. Jangan lupa like. Comment. Dan subscribe channel ini. Karena di setiap minggunya akan ada video-video yang baru. Dan. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video yang membantu. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.